Halo sahabat, Jembala Gedan saya, saya Nugroho di channel youtube Markas Bonsai Nah disini kita ada bonsai sayang simbur super mikro Vietnam sahabat Untuk bonsai ini belum lama ini kita videokan ya, mungkin kisaran seminggu lalu Kondisi sekarang seperti ini untuk tunasnya sangat subur sekali sahabat Nah itu banyak numpuh tunas baru Kemarin untuk akar juga ada beberapa kita potong sahabat Dan ini untuk cabang pertama Ini kita pendam soalnya ini harapan akan kita tembukan akar sulur di bagian situ sahabat Ini kemarin kita kasih guratan dulu, kemudian kita timbun Mungkin nanti kalau ada akar sulur di bagian sini kelihatan keren ya untuk gerak seperti ini Cukup lumayan asik Nah kemarin juga kita sampaikan untuk bahan ini ya Sudah kita budidaya cukup lumayan banyak Ini bisa kita cek ya untuk hasil budidayanya Nah ini kita taruh di belakang ileng-ileng sana sahabat Ini kita sekalian cek untuk ileng-ilengnya Pada numpuh banyak buah seperti ini untuk ileng-ileng Sangat jubur sahabat Mungkin lainnya waktu bisa kita videokan Kita langsung pindahkan ke pot shaper ya nanti Untuk ileng-ileng ini Sangat jubur Itu sahabat Sampai panjang-panjang Nah untuk bahannya ada disini Disini kita ada empat Ada tiga sahabat Nanti di tempat lain juga ada lagi Sekalian kita cek nanti ya Nah untuk disini ini sudah kita cangkokin Ini beberapa Kemarin kita Apa ya Ada yang kelupaan gak kita kasih media cangkok Nah ini kering Untuk yang sana itu Kayaknya masih hidup Nanti bisa kita tanam Ini untuk bagian pangkalnya Ini membesar ya Bisa kita panen itu Cukup lumayan sahabat Ini untuk Anakannya ya Malah Lebih besar dari yang tadi Yang tadi itu indukannya Ini besarnya segitu Karena ini masih kita liarkan Makanya untuk pertumbuhan Lumayan maksimal ya Belum kita program ya Ini rencana mulai kita program ya Untuk yang ini mungkin nanti Masuk twin ya Ini untuk cabang yang sini ya Ini bisa dikatakan batang Karena besarnya sama Jadi nanti Masuknya twin Kita panen dulu Kita menggunakan kokopit Untuk cangkokannya ya Media cangkok Ini lumayan besar Kita budidaya Sudah ada gerak dasarnya juga Nah itu Cukup lumayan Ini juga Kita panen Guntingnya macet ya Yang ini juga ada gerak dasarnya Ini untuk gerak dasarnya Seperti ini Ini disini ada Dua yang kita cangkok Untuk bunggolnya Kita cek dulu Itu juga lumayan besar Segitu sepet Agar Tidak kita seleksi ya Hanya Dulu saat penanaman itu Bagian bawah kita kasih alas Nah ini untuk akarnya Sudah terbentuk sendiri Masih kita besarkan ya Dan sekalian kita Budidaya Kita berbanyak lagi Untuk calon bunce Berikutnya Ini sudah ada gerak dasarnya Ini sudah ada gerak dasarnya juga Semua kita ngambil Yang sudah ada Percapangan Jadi ke depannya Enak ya Kita Program akar Sekalian Atasnya sudah Ada gerak dasarnya Untuk yang ini Kita ada Berapa itu Sebentar Kita cek Bonggolnya juga Untuk besar segitu Nah ini sudah Berbunga Kita Panun Cangkokannya Cuman satu ini Nah ini ada Berapa tadi Yang kita panen Dua Tiga Empat Atau lima Lewat Yang ini cukup Lumayan besar Nanti untuk yang Tidak kita kasih media Cangkok Bisa kita Coba Kita tanam ya Siapa tahu nanti hidup Soalnya saya Belum pernah Nanam setakan Sang simbur ini ya Kondisi seperti ini Untuk bagian Bunggolnya sudah Kelihatan lum besar Nanti kalau Numbu akar Pastinya Akan terlihat bagus Nah untuk yang lainnya Kita taruh di sini Ini semua Mengarah ke sini Karena kemarin itu Di sebelahnya ini Ada Apa namanya Sisir ya Yang kita potong Ini sekalian kita cek Kemarin itu Kan mengarah ke sana Semua Makanya untuk yang Sang simburnya itu Mengarah ke Barat semua Nah ini Kemarin kita Motong masih Kita lebihkan Dan ini kita lihat Sudah muncul tunas Di sini Nanti bisa kita potong Di sini Nah nanti harapan Numbu tunasnya Yang ini dapat Mungkin kita pakai Itu sudah kelihatan Mulai ada Titik tumbuh ya Ini Tuh Untuk yang sebelah Di sini juga ada Nah ini Ini sudah pas Di sini Di sini juga Numbu Kalau sisir Mendingan kalau Mengkas kita Lebihkan ya Ini juga Numbuh di sini Ini sekalian kita Lihat-lihat Koleksi markas Bunce ya Kondisi seperti itu Cukup lumayan Untuk geraknya Dan ini Nggak ada yang Kropos Ini ungkul ya Biasanya Kalau sisir itu Kan identik Dengan keringan Namun ini Ungkul Ini utoh ya Nggak ada yang Kering Kondisi lumayan Subur juga Nah kita lanjut Ke sini Untuk yang ini Di sini ada Berapa itu Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima Dari satu Indukan sahabat ini Aduh Dadurinya Mengenai Sahabat Itu Untuk bongkulnya Besar Segitu Yang ini Kemarin Tumbang ya Kemudian kita Cagain Kita kasih Menyangga Ini untuk Akar Hanya kita Apa ya Kasih alas Di bawahnya Kemudian Tidak kita Seleksi ya Atau dulu Pernah kita Seleksi sekali Untuk yang Nggak semua ya Maksudnya Ada beberapa Saja yang kita Seleksi akar Untuk geraknya Cukup lumayan asik Nah itu Nanti mungkin Kita untuk cabang Yang ini Kita pakai Disitu Nah ini Untuk terusan Kan pas Tinggal kita Besarkan Ini ada lagi Ini Kayaknya Paling besar Ini ya Untuk Untuk akarnya Natural saja Karena tidak kita Seleksi ya Dampak depannya Belum kita Tentukan Disini kita Masih Pembesaran saja Nah ini Kalau tidak kita Seleksi Biasanya Numbuh akar Di atas Nah ini Nanti Wajib kita Buang ya Karena ini Numbuhnya Di atas cabang Nah ini Disini ada cabang Dan itu Numbuhnya Di atasnya Dan kurang enak Kalau kita Lihat nanti Masih kita Besarkan Itu pada Numbuh Bunga Untuk bunganya Lumayan cantik Saing simbur Supermicro Vietnam Untuk daunnya Juga kecil-kecil Ada Lima Ada lagi Di sebelah sana Kita Ambil jalan-jalan Nah kemarin Kita ada Pemotongan sisir Disini Ini kita Lihat juga Banyak sekali Numbuh tunas Kita Motongnya Masih kita Lebihkan Kondisi Seperti ini Untuk tunasnya Sangat Subur Ini yang Durinya Gak terlalu Tajam Untuk yang Jenis ini Untuk Numbuh tunasnya Seperti ini Sangat Subur Untuk Warna Pucuknya Nah ini Di bagan Sini Untuk durinya Itu jarang-jarang Dan Gak terlalu Tajam Makanya Nanti Kedepan Mungkin Kita Bisa Budidaya Ini Sampai Atas Untuk durinya Hanya Seperti ini Gak terlalu Ada Untuk durinya Kita Sambil Jalan-jalan Disitu Ada Penggol Yang kemarin Kita Eksekusi Kita Potong akar Kondisi Seperti ini Kondisi Atasnya Ada Beberapa Daun yang Layu Namun Gak masalah Nah itu Banyak kutu putih Ini sudah muncul Tunas baru Itu ya Yang penting Kalau kita Motong akar Itu Bertahap Sahabat ya Kita gantian Enggak Kita potong Semua Kalau kita potong Semua Ya Mati Apalagi Loa Loa Super Bugal Ini Kita Kesana Kesana Ada Seng Simbur Lagi Ada Tiga Polybag Kayaknya Kemarin Kita Taruh Disini Nah ini Ada Tiga Polybag Ini Agak Debil Tempatnya Masih kecil Ini Yang Paling Akhir Ya Kita Cangkoknya Masih Agak Kecil Sekelingking Mungkin Tubungannya Cepat Cantik Sekali Bungu Nah ini Masih Sekelingking Ada Tiga Nah ini Sekalian Kita Cek Kondisi Sancang Sobat Dua bulan Lalu Mungkin Kita Ada Pemotongan Untuk Sancang Kita Program Formal Kondisinya Seperti Ini Sancang Formal Mungkin Bisa Sekalian Kita Seleksi Perjabangan Untuk Akar Kita Cek Dini Sobat